Jika teman-teman sering mendownload video, gambar, dan file yang ada di aplikasi Yandek Browser ini, maka secara otomatis hasil unduan akan tersimpan di memori internal. Nah, untuk menghemat ruang penyimpanan di HP Android kita, kita bisa mengubah hasil unduan Yandek Browser ini ke kartu SD. Oke, langsung saja ke caranya. Jadi, agar ruang penyimpanan internal tidak penuh, sebaiknya kita ubah hasil unduan yang ada di aplikasi Yandek Browser ini. Oke, kita buka aplikasi Yandek Browser. Setelah kalian membuka aplikasi Yandek Browser ini, caranya adalah pilih garis 3 bagian pojok kanan bawah ini. Kita buka saja. Kemudian di sini pilih unduan. Lalu kita pilih saja bagian gerigi atau pengaturan ini kita buka. Nah, jadi ya teman-teman, kita pilih yang Direktori Penyimpanan File. Ini kita buka seperti ini. Nah, Direktori Penyimpanan File. Jadi, ketika kita mendownload file gambar video yang ada di aplikasi Yandek Browser ini, secara otomatis akan tersimpan di memori internal atau di HP Android kita. Nah, kita ubah ke penyimpanan kartu SD atau memori eksternal. Jadi, syaratnya di HP teman-teman harus sudah ada kartu SD-nya. Oke, saya akan mengubah hasil unduan aplikasi Yandek Browser ini ke kartu SD. Jadi, saya pilih kartu SD seperti ini, lalu klik OK. Maka, pada saat kita mau mendownload video atau gambar yang ada di aplikasi Yandek Browser ini, maka hasil unduannya akan tersimpan di kartu SD. Jadi, caranya cukup gampang saja ya, untuk mengubah hasil unduan Yandek Browser ini ke kartu SD. Oke, demikian untuk tutorialnya. Cukup sekian dan terima kasih.